ya jadi untuk kasus USJ sendiri kita telah melaksanakan otopsi hasil otopsi ini tentu belum lengkap karena batasnya nanti 14 hari jadi 14 hari setelah otopsi hasilnya akan keluar nah begitu nanti hasilnya keluar itu akan diberikan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran karena memang undang-undangnya mengatur demikian untuk meminta rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran ini apakah ini merupakan pidana atau bukan nanti setelah itu mereka akan memberitahu kepada kita dan kami akan langsung menjalani penyidikan lebih lanjut selain daripada itu kami juga akan memberikan hasil otopsi ini kepada pihak Universitas Indonesia juga kepada pihak Rumah Sakit Cipto untuk sebagai bahan pembanding sehingga nanti apa yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran ini insya Allah mudah-mudahan sejalan dengan apa yang menjadi kesimpulan dokter forensik yang ada di Sumatera Utara nah sejauh ini kita juga sudah memeriksa berapa saksi ini? lebih 15 saksi baik itu dari dokter-dokter yang bersangkutan dari pihak korban, dari pihak pelaku dan juga saksi-saksi terkait yang memang ada di TKP itu sudah kita periksa semua tinggal kita menunggu hasil otopsi nah memang penetapan tersangka ini mungkin ditunggu apakah iya atau tidak tetapi kita pastikan kita menunggu hasil otopsi nanti yang diberikan kepada pihak Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran dan kita akan menerima rekomendasi dari yang di sana itu pas kalau 14 hari berarti diperkirakan hasil otopsi keluar semuanya terlalu berapa sih Pak? ya itu nanti tergantung dari sana mereka akan melakukan sidang sidang terhadap materi yang kita berikan kesaksian yang diberikan dan menilai dokternya menilai pihak yang mempekerjakan dokter tersebut itu nanti akan disidangkan oleh mereka nanti mereka akan memberitahukan hasilnya kepada kami kami nanti insya Allah akan menindaklanjuti apapun yang menjadi hasil dari keputusan Majelis Disiplin Kedokteran tapi sejauh ini Pak, temuan dari hasil otopsi yang bisa disiplin sedikit apa yang bisa disiplin? ya kalau temuan hasil otopsi saya nggak bisa sepil karena saya bukan dokter ya, jadi kalau saya nanti menyebutkan khawatir salah gitu ya hanya dokter yang boleh memberikan keterangan tentang hasil otopsinya tapi sejauh ini hasil otopsinya sendiri itu ada mengarah ke tindak pidana maupun nggak? ya sekali lagi memang penyebab kematian itu kan diperiksa dan dicek diteliti oleh dokter forensiknya kalau kita, kami dari kepolisian ini hanya menerima hasil itu nanti hasil itu kita cocokkan dengan keterangan saksi dengan alat bukti yang ada dengan keterangan dari sese tempat itu nanti yang kita kompilasi dan kita jadikan bahan untuk penyidikan tapi sejauh ini terduga pelaku yang tidak dipercangka? sementara ini, ya kalau kita bicara terduga tentu ada beberapa ya karena ada dokter yang melakukan operasinya ada juga pihak yang mempekerjakan nah sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan memang hal itu diatur jadi yang mempekerjakan pun ada pidananya kalau dia tidak mempekerjakan dokter yang tidak punya izin praktek dokter juga yang melakukan tindakan medis tanpa izin praktek itu juga dikenakan pidana namun demikian semua itu nanti harus menunggu hasil sidang dari majelis kehormatan disiplin terima kasih terima kasih